KUASANYA TAK TERBATAS Tetapi Yesus telah mengalahkan maut. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari maut dari kuasa Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu apapun persoalan saudara, kuasa Tuhan sanggup menolong saudara. Di acara ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Mendengar kesaksian tentang kuasa Tuhan dalam diri anak-anak Tuhan. Dan kita mendengar firman yang menguatkan dari kesaksian itu. Siapkan hati saudara dan mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur kami terus ada di dalam anugerah. Dan kami ada di dalam kuasa Tuhan yang tak terbatas yang senantiasa menolong kami. Dan biarlah pada malam hari ini kami boleh menikmati kuasa Tuhan itu. Yang membangkitkan iman kami dan membuat kami hidup penuh ucapan syukur dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Aamiin. Selamat menikmati kuasanya tak terbatas. Insya Allah membelai Kristus dimanapun berada. Pada hari ini saya ingin mengajak saudara yang ada di rumah. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah dan menguji Tuhan. Karena sungguh hanya dialah yang layak untuk dipuji dan disembah. Kita mau angkat hati kita. Kita mau serahkan segala kesedihan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita nikmati kena hadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saat ku menyembahmu. Ruhmu bekerja. Saat ku menyembahmu. Kau bertata di atas pujian. Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu. Ruhmu bekerja. Saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu. Kau bertata di atas pujian. Kuangkan hatiku Ku pandang kekudusanmu Saat ku sembah Ku pujimu Ku rasakan kehadiranmu Tuhan Mari kita angkat pujian ini dari awal Saat ku menyempahmu Rohmu bekerja Saat ku memujimu Engkau bertahan di atas pujian Kuangkan hatiku Ku pandang kekudusanmu Saat ku sembah Ku pujimu Ku rasakan kehadiranmu Tuhan ku angkat hatiku Ku pandang kekudusanmu Saat ku sembah Ku pujimu Ku rasakan kekudusanmu Ku rasakan kehadiranmu Tuhan Ku angkat hatiku Ku pandang kekudusanmu Ku pandang kekudusanmu Saat ku sembah Ku pujimu Ku rasakan kehadiranmu Ku pandang kekudusanmu Ku pandang kekudusanmu Ku pandang kekudusanmu Ku pandang kekudusanmu Ku pujimu Ku rasakan kehajiran-Mu Tuhan Ku angkat hatiku Ku pendengdengku Di senang-Mu Seku sembah Ku pujimu Ku rasakan kehajiran-Mu Tuhan 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 Untuk memberikan kesempatan kepada saya Untuk memberikan sharing Dalam masalah kuasanya Tak terbatas Perkenalkan, nama saya Markos Lugowo Saya lahir di Surakarta Besar di Boyolali, Jawa Tengah Dan menempuh kuliah Di UKSW Salatiga Nah selama di Salatiga ini Saya akhirnya Mengenal Tuhan Yesus secara pribadi Saya bertobat sekitar tahun 1995 Pada awalnya Ada teman yang Sering mengajak saya untuk ibadah Ke belajar Kristen Pada waktu itu Nah Pertama-tama sih Saya cuma ikut-ikutan aja Tapi Sampai di suatu kesempatan Akhirnya saya betul-betul Merasakan jaman Tuhan yang Luar biasa Saat itu saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul ada Dan hidup Namun perubahan hidup saya Tidak dimulai dari saat itu Hidup saya masih berjalan Seperti biasa Saya masih berjalan Seperti kebiasaan-kebiasaan Saya lama Namun suatu hari Ketika saat itu Saya sedang melihat Acara Luar Li Kristen Di televisi Saya tiba-tiba Setelah acara itu Saya mengambil keputusan Bahwa saya akan Percaya kepada Tuhan Sungguh-sungguh Dan akan mengikut Tuhan Sungguh-sungguh Dan saat itulah Tiba-tiba perubahan itu terjadi Bukan melalui sesuatu Sesuatu yang fenomenal Atau sesuatu yang luar biasa Tapi something inside us Change At that moment Itu betul-betul luar biasa Karena mulai saat itu Hidup saya mulai berubah Cara berpikir saya mulai berubah Dan ketika saya membaca Firman Tuhan Rasanya bisa berapi-api Rasanya bisa semangat Rasanya bisa Memberi harapan Dan kasih itu boleh mengalir Dari dalam hati saya Karena firman itu Pada sekitar tahun 1995 atau 1996 Mungkin ya Masih sekitar tahun itu Saya mengikuti retrek di Tawangangu Waktu itu dipimpin oleh Pak Senowijaya Dan pada ibadah yang Spesifik tersebut Akhirnya saya juga menerima Baktisan Tuhan Kudus Dan itu juga merupakan Pengalaman next level Yang luar biasa juga Karena setelah itu Kita memang jadi Lebih benar-benar Bisa mengalir di dalam Tuhan Nah, untuk terkait Bitani Salatiga Pada awalnya dulu Saya hanya jemaah biasa Namun diajak pelayanan Oleh Maucar pada waktu itu Untuk mulai pelayanan Di gereja Nah, waktu itu Untuk bermain musik Saya pegang sebagai keyboardist Posisi saya sebagai Filler Senang sih awalnya dulu Dari awal kita Pelayanan di gereja itu Betul-betul Senang Kenapa? Padahal waktu itu Geduk gerejanya belum ada Geduk gerejanya masih Di hotel beringin Waktu itu Sementara alat-alat Selalu disimpan Di gereja kita Yang sekarang ini Jadi apa yang terjadi Adalah setiap hari Minggu Kita semua harus Angkat-angkat Barang-barang Menuju hotel beringin Nanti selesai ibadah Dan juga Bawa balik lagi Ke Gedung gereja Yang awal Tapi Itu semua Membuat kita senang Jadi walaupun kita Itu capek Tapi pada waktu itu Betul-betul Senang Kalau acara yang paling ditunggu Waktu itu adalah Selesai Ibadah Biasanya kita makan bareng Wah itu benar-benar Ditunggu-tunggu Dan waktu itu doa Yang legendarisnya gini Tuhan Terima kasih untuk makanan Yang Tuhan sediakan hari ini Kami tahu Bahwa manusia Tidak hidup Dari nasi goreng saja Tapi dari setiap firman Yang keluar dari mulut Wah Tuhan itu Gue gini Langsung ketawa semua Sebenarnya itu tetap alkitabia Karena manusia Tidak hidup dari Roti saja Itu makanan Di Limur Tengah Sebenarnya kita Di Indonesia Nasih goreng Sekopetso Harus sesuai konteks Jadi doanya ini Masih alkitabia Ini untuk membela diri saya Ya saudara Intinya luar biasa Dan Generasi yang awal Itu lucu-lucu Lucu-lucu guys Saya tidak tahu Yang sekarang ini Untuk yang pelayanan Di gereja beta Untuk musiknya Orangnya masih lucu-lucu Atau sangar-sangar Ya betul itu Harus tetap lucu-lucu Karena lucu itu Creativity Itu artinya Kemampuan supranatural Itu mengalir Kreatif Makanya kalau kreatif Biasanya lucu Kalau kaku itu Biasanya bukan seniman Seniman sesungguhnya Itu pasti fleksibel Kalau kaku itu Masih agak sedikit Apa ya Ya ini pendapat saya Pribadi sih Semua namanya juga Sharing dari saya Ngomong apa adanya Dulu Waktu di gereja Saya ini termasuk Orang yang Apa ya Discerning sekali Jadi bisa beda ini Harus gini Harus gini Harus gini Tapi kadang Karena karuniannya itu Terlalu kebablasan Jadi cenderung Untuk menghakimi orang Waktu itu memang Kalau saya ngomong Itu teman-teman Ngomong Eh kalau kamu ngomong Kayak kita Ditancepin Di tembok Langsung tembus Gak bisa bergerak lagi Nah tapi sebenarnya Berjalannya waktu Berjalannya Saya juga bertambah Dewasa Saya sadar bahwa Kita gak boleh terlalu Menghakimi Atau lebih tepatnya Kita jangan menghakimi Orang lain Karena kalau menghakimi Orang lain itu Standar yang sama Yang diterapkan ke Kita terapkan ke orang itu Akan diukur balik ke kita Dan itu berat Kalau kita mau Dihakimi orang lain itu Masih penting Tapi kalau saat kita Dihakimi diri sendiri Itu berat Tapi kenapa kita bisa Dihakimi diri sendiri Karena kita tidak Melakukan firman Tuhan Yang mengatakan Janganlah kamu menghakimi Jadi kita itu Harus seperti Kristus Yang lemah Lembut Dan ramah Nah kita baca ini ya 2 Korintus 10 Ayat 1 Aku Paulus Seorang yang tidak berani Bila berhadapan Bukan dengan kamu Tapi berani terhadap kamu Bila berjauhan Aku mempernyatkan kamu Demi Kristus Yang lemah Lembut Dan ramah Nah disini kita ketahui Bahwa Kristus itu Lemah lembut Dan ramah Jadi kalau orang yang kaku Arogan Ya pasti itu bukan Kristus Tapi juga Lemah lembut ini Jangan disalah artikan Dengan lemah gemulai ya guys Beda banget Lemah gemulai itu Agak gimana gitu Tapi kalau lemah lembut itu Artinya dia sebenarnya Memiliki kuasa Tapi dia tetap Memilih untuk Tidak menggunakan kuasanya itu Tapi Tetap Seperti ordinary people Biasa aja Lalu menjawab orang lain Dengan ramah Itu baru di dalamnya Ada kuasa yang betul-betul Saya belajar untuk seperti itu Makanya Akhirnya saya juga berubah Menjadi pribadi yang lebih balance Walaupun kemampuan Membedakan saya itu Masih ada Tapi saya tidak langsung Menjudge people Sangat langsung Tapi Biasanya saya akan Sampaikan dengan teguran yang Baik Itu intinya Jangan menghakimi Jadi buat teman-teman Era lama Yang mungkin Merasa terhakimi Momen ini saya gunakan juga Untuk minta mahal Karena seringkali juga Ada kata-kata yang mungkin Kurang terkena Tapi tujuannya semuanya baik Nah itu pelajaran yang kita ambil Lalu Akhirnya Saya dulu kan awal kerja di Kudus tuh Saya awal kerja di Kudus Jawa Tengah Ketika lulus Lalu setelah itu kan 2001 Mulai bekerja di Surabaya Sampai sekarang Di perusahaan yang sama Sampai sekarang Masih sama Nah itu Nanti saya akan cerita Pengalaman-pengalaman Di dunia kerja seperti apa Dan Sebaiknya teman-teman Yang masih muda ini Kalau nanti mau bekerja Di perusahaan Sikap Atau sifat yang seperti apa Yang kita harus persiapkan Saya sudah menikah Istri saya orang Solo Tapi sudah pindah ke salah tiga Lalu anak saya dua Yang pertama Kelas Dua SMA Yang kedua Kelas enam SD Ini cowok Cewek Pertama namanya Michael Joshua Yang Tengah-tengahnya ini Ada nama Jehoshua Itu ada artinya guys Sekedar sharing aja Jehoshua Jehoshua itu muncul Di Bilangan 13 Et 16 Itulah nama Orang-orang yang Disuruh Musa Untuk mengintai negeri itu Dan Musa Menamai Hosea binun Itu Joshua Joshua Itu berasal dari kata Jehova Hosea Lalu Jehova Hosea Ini artinya Tuhan Menyertai Jehova Hosea Jehoshua Lalu berubah menjadi Joshua Jadi waktu itu Saya bertanya kepada Pak Enki Pak Enki Cara spelling Jehoshua Yang betul itu Seperti apa Pak Enki ngomong nih Spellingnya J-E-H-O S-H-O U-A Saya ikut aja Saya ikut Saya tulis seperti itu Spellingnya Nah Ternyata Berjalannya waktu Saya sadar bahwa Itu ternyata Kelebihan satu huruf Saudara Seharusnya itu Jeho S-O-U-A Gak ada H-nya lagi Jadi intinya Kelebihan satu huruf Tapi Yang ajaib adalah Ya sebenarnya ini Mungkin orang lain Bisa ngomong ini Cuma ilmu gaduk-gaduk lah Tapi kalau menurut saya Ini tetap ajaib Jadi waktu anak saya Yang kedua lahir Anak saya yang kedua Itu saya beri nama Michelle Valencia Yap Valencia ini Artinya kuat Suatu saat Iseng Gak tahu kenapa Bisa terpikir Seperti itu Jumlah hurufnya Itu saya total Jumlah hurufnya Itu kalau Michelle Valencia Yap Itu jumlahnya Ternyata 17 huruf Nah kalau Michael Jehoshua Dia Di total Ternyata juga Tidak sama 17 huruf Bayangkan Jika dulu Pak Eki Memberi namanya itu Tidak pakai H Artinya kurang satu Walaupun itu spellingnya Benar Jumlah hurufnya Ini gak sama guys Ini jumlah hurufnya Bisa sama 17 Nah itu kalau menurut saya Si Atshari Jadi benar-benar Ada suatu Pelajaran yang saya ambil Itu Kesalahan yang kita ambil Selamat Tuhan itu Bisa dibuat Jadi sesuatu yang indah Sesuatu yang klok Sesuatu yang Gatok-matok Gatok-matok itu Bahasa Inggrisnya Mix and Match Tapi dalam bahasa Jawa Saya lebih suka Gatok-matok Itu lebih keren Di Betani Salatiga Saya lihat Pak Eki Itu seorang sosok Yang luar biasa Kenapa? Karena dia humble Lalu juga penampilan Sehari-hari Itu biasa Jadi sebagai seorang Ambat Tuhan Dia menunjukkan Dia adalah seorang Ordinary people Dengan simple faith Kepada Tuhan Nah itu justru Sangat luar biasa Kenapa? Karena kanak-kanak Sebagai Ambat Tuhan Itu terlalu wah Terlalu mencolok Sebenarnya itu juga Tidak terlalu mencerminkan Tuhan Jadi Nasihat saya Buat teman-teman Yang melayani Di mimbar Atau melayani Di gereja Jadi Kita jangan Coba Untuk Memfokuskan Semua itu Kepada diri kita Itu sangat berbahaya Guys Karena nantinya Serangan musuh Itu semua akan ditujukan Kepada kita Kalau pusatnya hanya satu Tapi kalau seperti Pak Eki Saya lihat kan Semuanya itu dibagi Semuanya dibagi Jadi dia tidak menjadi sosok Yang dikultus individukan Itu luar biasa Dengan seperti itu Nama Tuhan bisa dipermuliakan Dan Musuh kalau mau menyerang satu orang Itu tidak bisa Karena sekarang kekuatannya Sudah dibagi rata Itu yang menurut saya luar biasa Ordinary man with a simple faith Tapi melakukan Kekuasa Tuhan yang powerful Oke Mungkin kesempatan ini masih terbatas Nanti lain kali Kalau bisa share lagi Saya share lagi Cuma saya mau sedikit share Tentang dunia kerja Dimana saya kerja dari 2001 Akhir Di Surabaya ini ya Sampai sekarang Ada banyak hal yang Yang saya pelajari Tapi yang jelas Guys Kita harus memiliki yang namanya Opposite spirit Opposite spirit itu Artinya roh yang berlawanan Jadi ketika orang bertindak A Kita bertindak B Ketika orang bertindak C Kita bertindak D Sesuatu yang Berlawanan Ayatnya ada di Galatia 5 Ayat 17 Yang mengatakan bahwa Sebab keinginan daging Berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh Berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya berkenan Saya percaya bahwa orang Tidak bisa hidup kudus Kalau orang itu Tidak tenggelam Dalam rencana Tuhan Untuk hidupnya Artinya apa Maksud saya gini Kita gak bisa Ngomong kita kudus Kalau kita ini Sedang tidak Asik Mengikuti rencana Tuhan Dalam hidup kita Artinya orang yang cuma Diem Menjalankan kehidupan Sehari-hari Tanpa dipikirannya Dia itu ada sesuatu Yang mengarah Ke arah rencana Tuhan Dalam hidupnya Itu bisa tetap kudus Sulit sekali guys Kenapa? Karena begitu kita Dalam kondisi status quo Dalam kondisi blank Kondisi Tidak sedang melakukan sesuatu Demi pengulian nama Tuhan Sebenarnya kita pasti Ngarah ke Arah yang satunya Jadi kalau kita mau Hidup kudus Sebenarnya memang Yang harus kita lakukan Adalah mengarahkan pikiran Ke Pikiran-pikiran Yang di atas Rencana Tuhan Dalam hidup kita Jadi kita jangan fokus Ke Jangan ini Jangan itu Tidak puluh ini Tidak puluh itu Itu justru berbahaya sekali Karena ketika saat kita Mengarahkan pikiran Kejangan-jangan itu Kuasa dosa itu Akan bertindak Itu sesuai dengan Yang disampaikan oleh Rasul Paul Jadi hukum taurat itu Berkuasa ketika Kita ngarahin pikiran kita Ke dia Tapi begitu-begitu Kita mengarahkan Kekasih Mengarahkan pikiran kita Kekasih karunia Bagaimana kita harus Berpikir Memikirkan yang baik Yang indah Yang mulia Yang sedang didengar Otomatis Hal-hal yang buruk itu tadi Kita tidak akan pikirkan Jadi caranya seperti itu Guys Bukan menghindari dengan Jangan-jangan-jangan Tapi coba lakukan Apa yang jadi rencana Tuhan Dalam Hidupmu Jadi yang tadi itu Seperti orang Mengayu sepeda Guys Kalau kita mengayu sepeda Lalu kita diem Tidak dikayu lagi Pasti nanti kita jatuh Tapi kalau kita terus Mengayu sepeda itu Otomatis sepeda itu Akan jalan terus Dan kita Tidak akan terjadi Itu yang saya maksud Oke Karena sekarang saya bekerja Di perusahaan Sebagai seorang institutif Tentunya Saya juga ingin share Beberapa hal yang Bagi teman-teman Mungkin yang masih kuliah Dan belum kerja Untuk suatu saat kalian Bekerja Ada beberapa hal Yang ingin saya sampaikan Yang Kalau hal-hal ini Anda siapin dari sekarang Otomatis nanti Waktu Anda bekerja Akan jadi Lebih baik Bagi kalian yang masih kuliah Lengkapi Skill hidup kalian Dari sekarang Dan yang paling penting adalah Memiliki karakter yang baik Karena karakter yang baik itu Bisa membuat kita Terhindar Dari hal-hal yang Tidak perlu kita alami Seingkali orang dengan Bad attitude Dia akan mengalami hal-hal yang Sebenarnya kalau kita memiliki Good attitude Hal tersebut tidak perlu terjadi Jadi karakter ini sangat penting Lalu nanti Kalau kita sudah bekerja Bisa dimulai dari sekarang juga sih guys Kita harus setia Dalam perkara yang kecil Lukas 16 ayat 10 Lu mengatakan bahwa Barang siapa setia dalam perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Start from a simple fix Saya selalu ngomong ke anak-anak saya Bangun tidur Rapikan dulu tempat tidur Rapi Silmud dilipet Rapi Itu dari hal yang paling kecil dulu Kita gak bisa ngomong Wah saya ini orangnya organize Saya ini orangnya manajemen saya Bagus Ilmu manajemen saya bagus Saya pandai mengatur segala sesuatu Bla 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 Itu gak masuk akal Kalau saya masuk kamar anda Pagi hari Ternyata selimutnya belum dilipet Berarti itu semua gak masuk akal guys Jadi start from a simple fix Rapikan tempat tidur Setia dalam perkara kecil Kamu akan dipercayakan Perkara-perkara yang besar Kamu bisa mulai dari hal yang sederhana dulu guys Lalu Kalau nanti di dunia kerja Juga kembali itu bisa Harus dimulai dari sekarang Kamu harus bisa menepati Apa yang kamu janjikan Ibrani 10 ayat 23 mengatakan Marilah kita teguh berpegang Pada pengakuan tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya Setia Tuhan yang menjanjikan Selalu setia menepati firmanya Demikian juga kita anak-anaknya Kita juga harus setia Menepati apa yang kita katakan Kalau kita memang belum yakin Ya jangan dikatakan kita berjanji Tapi kalau kita udah berjanji Ya kita harus tepati Sepenuh hati Contoh Ini semi kontak saya Untuk ngisi acara ini Saya pertama gak mau dulu Kalau langsung Ya saya berjanji Kan saya langsung terikat guys Saya harus ngikutin kata-kata ini tadi Tapi begitu Kemarin Semi minta sekali lagi Saya pikir ya Gak apa-apa Saya bantu Saya berjanji Ya Udah saya terikat Nanti saya harus menepati janjinya nih guys Saya harus segera buat Saya harus selesaikan Nah itu penting sekali Kita harus bisa menepati Apa yang kita janjikan Dan berikan yang terbaik tentunya Lalu di tempat kerja Jangan lupa Bahwa kita harus bisa Hormat kepada semua orang Karena saya 11 Ayat 3 Mengatakan bahwa Dia yang kesenangannya Ialah takut akan Tuhan Ia tidak akan mengagini orang Dengan sekilas pandang saja Atau menjatuhkan keputusan Menurut kata orang Jadi kita menilai orang itu Gak boleh Cuma dari penampilan luarnya Intinya Dengan semua orang Kita harus baik Jadi dari Level bawah Walaupun sampai level atas Kita semua harus baik Seringkali orang kan Hanya berusaha menjidat ke atasan Tapi ke bawahnya Dia negen Nah itu sama sekali Gak bener guys Jadi dari awal Kita harus hormat Mau levelnya apapun Kita harus tetap menganggap dia Sama Kita perlakuan sama Saya kalau ngomong Misalkan Kepada siapapun Saya berusaha Untuk tetap Tetap sama Walaupun pilihan Pilihan kosa kata Yang saya pakai Tentunya berbeda ya guys Jadi saya berusaha Orang itu Supaya bisa pahal Apa yang saya sampaikan Jadi saya gak mungkin Terlalu bicara bahasa teknis Kepada orang-orang Yang mungkin non-teknis Tapi saya akan berbicara Dengan hal-hal teknis Kepada orang-orang Yang memang mengerti hal tersebut Nantinya saya menyesuaikan Tapi yang jelas saya menghargai Semua orang apa adanya Dan jangan lupa juga Untuk selalu mengucapkan Terima kasih Itu penting sekali Jadi apapun yang orang Lakukan kepada kita Sekecil apapun itu Ucapkan terima kasih Say thanks Itu penting sekali Karena itu Membuat orang lain Yang membantu kita Juga merasa diberkati Lain kali Kalau dia mau tolong kita Lagi juga pasti dengan senang Cuma saya lihat Ada banyak orang itu Sering kali Dibantu Atau dimintain tolong Atau mungkin chat whatsapp Minta tolong Tapi mengucapkan terima kasih aja Lupa deh Nah itu Keliatannya juga Nggak pas Jadi ini penting sekali guys Yang saya sampaikan tadi Mungkin terdengar sederhana ya Mengenai dunia tersebut Tapi sebenarnya Menurut saya Sangat essential Karena sehebat Sehebat apapun skill kita Sehebat Apapun kemampuan Bicara kita Misalnya nih Tapi kalau kita Memiliki attitude Yang jelek Itu semua akan menjadi Belum Karena mungkin orang Mau kerjasama dengan kita Juga Juga enggak Lalu yang berikutnya Saya sampaikan bahwa Di dunia kerja Kita harus memastikan Segala sesuatu itu Circle Circle artinya Membentuk sebuah lingkaran Artinya apa Harus ada ujungnya Harus ada pangkalnya Ketika seorang Memberi kerjaan Kepada kita nih Kita harus kerjakan Itu dengan baik Nanti begitu ada Update-update Ini harus selalu Diinfokan balik ke Pemberi kerja kita Orang yang Memerintahkan kita Untuk melakukan sesuatu Update-update Jika ada kesulitan Sampaikan Jika ada progres Sampaikan Jadi selalu connect Dan sampai akhirnya Selesai Juga kita laporkan lagi Ke Yang memberikan kita Tugas tersebut Ya banyak orang Seringkali itu Dikasih kerja Tiba-tiba Ilang-ilang sendirinya Tidak ada follow up Tidak ada feedback Kalau ditanya Baru jawab Kalau dikejar Baru dilakukan Hal-hal seperti ini Hal-hal kecil Tapi kalau Kebiasaan Sebenarnya ini Tidak pukul Sampai judulnya terjadi Saya rasa Anda juga tidak akan berkembang Akhir kata Saya tidak mengatakan bahwa Kuasanya Tidak terbatas Tapi seringkali Yang membatasi kuasanya Berkerja dalam diri kita Adalah pikiran kita sendiri Dan hati yang tidak terbuka Buka hati selebar-lebarnya Ijinkan Tuhan bekerja Dalam hidup Anda Tetap kuat di dalam dia Pegang teguh firmanya Dan biarkan firmanya tersebut Bekerja salah luar biasa Di dalam hidup Anda Haleluya Shalom memulai Kristus Apa kabar? Tentunya Sukacita dan tetap Sehat Dan ingat Pesan saya 3M Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Karena hari ini kita sedang berperang Melawan Coronavirus bersama-sama Setelah Hari ini di dalam acara Program Kuasanya Tak terbatas Kita sudah Mendengar pujian Dan juga Satu kesaksian Yang luar biasa Dari surah kita Markos Yap Beliau adalah Hamba Tuhan dulu Di awal-awal gereja ini Berada Mulai berdiri Pak Markos ini Sama-sama dengan kami Melayani Dan saya bersyukur Sekian tahun kemudian Hamba Tuhan ini Sudah menjadi seorang yang Dipakai Tuhan Di marketplace Di dunia usaha Setelah ini menjadi Suatu yang sangat Menggembirakan Tentu buat saya Karena memang Kita dipanggil Melayani Bukan hanya di gereja saja Tetapi juga Di tempat usaha Dan pekerjaan Ataupun Dimana saja Tuhan tempatkan kita Dan kita sudah mendengar Satu kesaksian Yang luar biasa Bagaimana Pak Markos ini Sudah jadi berkat Menjadi berkat Yang luar biasa Di tengah-tengah Pekerjaannya Saya tahu Karena saya pernah Mampir ke Tempat dia bekerja Dan dia Istilahnya Menjadi orang yang Cukup bisa dihandalkan Oleh Perusahaan Dimana dia bekerja Sudah Setelah Saya mau sampaikan Satu firman Tuhan saja Untuk menjadi motivasi Buat kita semua Apapun Dan Dimanapun Posisi saudara Ya baik Saudara mungkin Melayani di gereja hari ini Tapi juga Saudara mungkin Sedang melayani Tuhan di Tempat pekerjaan Saudara Ini yang perlu Saudara ingat Baik-baik Matius 5 Ayat 16 Ini ayat Hapalan sebetulnya Saya bacakan Buat saudara Demikian Firman Tuhan Demikianlah Hendaknya Terangmu Bercahaya Di depan Orang Atau semua orang Supaya mereka Melihat Perbuatanmu Yang baik Dan memuliakan Bapakmu Yang di surga Luar biasa Ayat ini didahului Dengan satu Perintah Tuhan Atau satu Penyataan Tuhan Bahwa Tuhan memberikan Satu Personifikasi Terhadap diri kita Engkau lah Garam dunia Engkau lah Terang dunia Dikatakan demikian Jadi Tuhan Ingin Menegaskan Bata kita Bahwa Kitalah Orang-orang yang sudah Dipanggil Untuk menjadi Garam Dan terang Di dunia Menjadi Orang yang bisa Memberi Dampak Buat Orang-orang Di sekitar kita Supaya apa Semua Perbuatan Baikmu Terangmu Itu Bercahaya Di semua Orang Dan mereka Memelihat Perbuatanmu Yang baik Dan Mempermuliakan Bapak di Surga Jadi saya Dorong Untuk setiap Saudara Dimana Pusura saat ini Berada Baik Saudara sedang Melayani Mari pakai Pelayanan Juga Menjadi Suatu Tempat Untuk Mendidik Kita Mempersiapkan Kita Untuk Memasuki Dunia Kerja Barangkali Nanti Satu Kali Tapi Bagi Saudara Yang sudah Bekerja Di Dunia Usaha Ya Ayo Sungguh Sungguh Lagi Memahami Jati Diri Kita Sebagai Orang Orang Sudah Dipanggil Untuk Melakukan Yang Terbaik Ingat Kolose Tiga Ayat Dua Tiga Saudara Lakukanlah Segala Sesuatunya Pekerjaan Apapun Juga Yang kau Lakukan Di dunia Kerjamu Yaitu Dengan Segenap Hatimu Sepulat Hatimu Dan Kerjakan Itu Bukan Hanya Untuk Manusia Tapi Untuk Tuhan Jadi Saya Percaya Pegangan Buat Hidup Kita Dimanapun Kita Diletakkan Ditempatkan Oleh Tuhan Kita Pastikan Jadi Orang Orang Yang Luar Biasa Kita Menjadi Orang Orang Yang Berdampak Kita Jadi Orang Orang Yang Bisa Memberikan Yang Terbaik Bahkan Saya Percaya Di Tempat Pekerjaan Di Tempat Kita Melayani Kita Akan Bisa Terus Mengembangkan Diri Menjadi Orang Orang Yang Skillful Karena Dalam Dunia Kerja Atau Dalam Dunia Pelayanan Pun Semua Dituntut Untuk Kita Menjadi Orang Yang Skillful Dalam Bidang Bidang Pekerjaan Kita Ayo Sekali Lagi Jangan Siasihakan Waktu Waktu Ataupun Kesempatan Yang Tuhan Sudah Berikan Buat Kita Untuk Kita Berkarya Untuk Kita Berdampak Untuk Kita Membuahkan Hasil Pekerjaan Yang Bisa Mempermuliakan Nama Tuhan Saya Berterima Kasih Buat Pak Markos Yang Sudah Memberi Kesaksian Yang Luar Biasa Buat Kita Semua Ayo Untuk Teman Teman Semua Tetap Semangat Tetap Lakukan Bagian Kita Yang Terbaik Seperti Untuk Tuhan Bukan Hanya Untuk Manusia Tuhan Memberkati Kita Berdoa Bersama Sama Sekali Lagi Tuhan Kami Menghampiri Tahta Suci Dan Mengucap Syukur Untuk Semua Kebaikan Tuhan Yang Begitu Indah Dalam Hidup Kami Aku Berdoa Buat Setiap Mereka Yang Sudah Bekerja Di Dunia Usaha Di Marketplace Tuhan Tolong Mereka Teguhkan Mereka Di Tengah Tengah Pergumulan Apapun Yang Mereka Hadapi Ada Tuhan Yang Menjadi Pembela Bagi Mereka Terima Kasih Bapak Terima Kasih Terus Engkau Angkat Mereka Supaya Terang Kemuliaan Tuhan Semakin Bersinar Atas Hidup Mereka Dan Mereka Boleh Mempermuliakan Tuhan Dimanapun Mereka Berada Aku Berdoa Dan Mengucap Syukur Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Hidup Hai 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 J